Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Pencalonan nama Anies sebagai Cagup Jakarta telah melewati proses panjang. Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2022 itu mendapat dukungan dari kader-kader PKB di berbagai tingkat. Tak hanya PKB, PDI Perjuangan juga mempertimbangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, PDI Perjuangan masih melakukan pembetaan politik dan konsolidasi partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarap juga berseloroh siap maju di Pilkada Jakarta jika dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kaisang menyonoti Anies yang belum terafiliasi dengan partai politik. Sementara PSI memiliki delapan kursi di DPRD Jakarta. Meski demikian, PSI belum mengambil keputusan akan mengusung tokoh tertentu di Pilkub Jakarta 2024. Selain nama Anies Baswedan, sosok Ridwan Kamil digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta. Kang Emil, panggilan akrabnya muncul di bursa bakal calon Gubernur di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Ia memegang dua surat perugasan sekaligus dari Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu survei internalnya. Bahkan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkub Jakarta. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan jika keduanya berhadap-hadapan di pepilihan Gubernur Jakarta? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya, itu tadi bridging ada nama-nama yang sudah sangat familiar di mana dalam kontestasi berubut Jakarta 1. Langsung saja kami ajak pebiasa untuk bergabung bersama dengan arah sumber yang akan kita ulas ya bahas lebih dalam lagi. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko, sehat. Selamat pagi semua. Oke, kemudian ada juga melalui layanan Zoom ada Gus Huda, Seiful Huda, Wasakjen PKB. Selamat pagi Gus. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Mas Ipang, Sharwi Caniago. Selamat pagi Mas Ipang, analis politik. Kita langsung saja ya ke Gus Huda. Bagus Huda kalau misalnya berbicara mengenai nama Anies Bang Suedan, artinya sudah fix ya diusung oleh PKB secara resmi? Ya, sebagai tahapan memang belum ya. Jadi ini baru satu tahap di satu level di dalam mekanisme penetapan pilkada aturan yang sudah ditapkan oleh DPP-PKB. Jadi, kemarin teman-teman DPW sudah menuntaskan agendanya, yaitu memfinalisasi figur atau sosok yang daftar ke DPW PKB DKJ. Habis itu baru nanti tahapan menyampaikan rekomendasi dari DPW kepada Desk Pilkada DPP. Nah, di dalam nanti pembahasan di Desk Pilkada DPP, Dewan Pengurus Pusat PKB, nanti ada proses UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Habis itu nanti ada penugasan yang nanti akan diberikan oleh sosok atau figur yang nanti akan mendapatkan rekomendasi. Jadi, penugasan untuk komunikasi konsolidasi dengan partai-partai lain yang memastikan tiket pemenuhan 20% parlement resort untuk pengusungan pilkada bisa diselesaikan. Baru setelah itu tahap survei dan seterusnya. Jadi, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum nanti dipastikan figur atau sosok yang akan diusung oleh PKB. Baik, sebelum ke narasme yang lain, Gus, kenapa akhirnya mempertimbangkan untuk Anies Baswedan kembali? Apakah faktor elektoral atau ada faktor lainnya? Atau ada nama-nama lainnya yang juga cukup potensial? Saya tidak tahu persis proses di DPW DKI Jakarta ya, jadi pertimbangannya apa dan seterusnya. Tapi kalau melihat konsideran dari hasil keputusan rapat di DPW, mempertimbangkan aspek kepimpinan Mas Anies selama lima tahun terakhir ini sebagai gubernur, aspirasi dari semua kader pengurus yang masih memastikan bahwa Mas Anies masih layak untuk jadi diusung kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta ke depan. Nah, karena itu sekali lagi ini satu tahapan di DKI Jakarta, baru nanti akan dibawa di dalam proses tahapan berikutnya di DPPP kami. Oke, baik. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko dari Wasek Jen DPP PDI Perjuangan juga sempat menyatakan bahwa ini jangan-jangan memang sudah melirik gitu dari Anies Baswedan atau juga memang ada ketertarikan melihat Anies Baswedan walaupun memang tergantung dengan apa yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Kabarnya nama Anies masuk penjaringan di PDI. Betul, betul. Memang betul. Jadi dari kita kan ketika kita menjaring calon-calon untuk Kepala Daerah di Pilkada ini, kita meminta dari akar rumput ya, mengurus-pengurus di akar rumput untuk mengusulkan nama-nama. Ya kan? Baik itu yang mendaftar ataupun juga yang tidak mendaftar. Tapi memang disoroti, dicermati oleh rekan-rekan kita di akar rumput bahwa ini bisa menjadi pemimpin ke depan yang bisa menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan daerah tersebut. Nah, salah satunya Pak Anies Baswedan. Namanya memang muncul dari bawah, dari DPC, DPD, kemudian diusulkan ke DPP. Tapi bukan nama satu-satunya. Jadi ada beberapa nama lain yang cukup banyak. Seperti Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Terus juga ada beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD. Ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Jarot, ada Bu Risma. Dan ada juga nama-nama yang bukan muncul dari bawah, tapi juga sudah dibicarakan di DPP. Ada tidak alasan-alasan tertentu begitu? Sampai nama-nama itu muncul? Alasannya nomor satu adalah kita berbicara terkait daerahnya itu sendiri. Kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Tentunya banyak hal-hal yang akan berubah terkait dengan administrasi, terkait dengan penganggaran, terkait dengan prioritas-prioritas, begitu juga akan ada aglomerasi dan lain-lain. Nah, ini juga artinya kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, tentunya nama-nama yang dimunculkan adalah orang-orang yang punya rekam jejak yang cukup baik, punya pengalaman yang begitu banyak bidang administrasi, birokrasi, dan lain-lain. Nama Pak Andika Perkasa misalnya juga yang muncul, kan juga pernah memimpin sebuah institusi yang besar, yang mempunyai perwakilan daerah-daerah gitu ya, sebagai panglima. Ada Burisma juga namanya, ya kan pernah jadi kepala daerah, menjadi menteri, dan lain-lain. Ada juga nama-nama seperti Prasetyo Edi Marsudi, misalnya ketua DPRD yang juga adalah ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi, intinya memang kriterianya harus ada dulu. Yang bisa mengisi kriterianya ini siapa? Kalau kita bicara Pak Ahok, misalnya Pak Ahok tentu kan juga pernah memimpin Jakarta, yang dianggap sukses. Kita melihat kalau yang bicara benar-benar fokus, yang pernah memimpin Jakarta, ya Pak Ahok dan Anies. Nah, dua-duanya juga memiliki tingkat kepuasan publik yang di atas 50% ketika memimpin DKI. Jadi elektabilitasnya pun masih bagus. Tapi Bang Ciko, nama Anies Baswedan ini bisa menciptakan bentrokan di basis masa PDIP enggak? Kalau melihat dari sisi ideologi, kan Anies Baswedan kan tadi mengusirkan bahan dan lain sebagainya. Ini cukup bisa ngeblend enggak nanti di basis masa? Saya selalu nanya, beberapa kali bisa ditanya itu. Emang ideologinya Pak Anies apa? Kan Pancasila juga kan? Jadi gini, kalau kita bicara terkait dengan partai politik, maupun tokoh-tokoh yang berkecimpung di politik di Indonesia, kita harus meyakini bahwa mereka-mereka ini sudah tersortir, sudah terjaring bahwa mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai. Pancasila dan kebinekaan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Intinya itu, bagi PDIP perjuangan itu sangat penting. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta. Jakarta yang begitu heterogen, begitu bineka, begitu banyak orang dari berbagai suku agama ras maupun golongan yang hidup di sini, sudah harus hidup secara harmonis. Artinya tidak boleh ada memprioritaskan suku tertentu, agama tertentu, dan lain-lain. Ini harus dijamin. Nah ini kita jaringlah. Tapi pada prinsipnya, kalau bicara soal perubahan, ya kan sama juga, kita juga merasa tidak akan memperlanjutkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dan ternyata kan memang di akhir-akhir masa periode pemerintahan nasional yang sekarang ini, banyak hal yang sebenarnya sepertinya tidak bagus untuk dilanjutkan. Mas Ipang, Mas Ipang kalau melihatnya, ini kira-kira siapa nih yang lawannya dari Anies Baswedan? Kita tahu memang ada beberapa nama muncul, seperti Ritwan Kamil, dan tadi juga kalau misalnya dari apa yang disebutkan oleh dari nama-nama dari PDIP perjuangan ya, ada nama Ahok juga gitu. Jadi begini Mbak Sira, kita tidak boleh dalam pilkada itu pakai mazab pandangan bahwa tidak ada lawan tanding Anies, itu tidak boleh kan. Tapi dalam pendekatan kita sejauh ini, per hari ini, dari racikan elektoral, itu memang tren elektabilitas ya, termasuk posisi hari ini, itu memang nampaknya belum ada yang mampu menjadi lawan tandingan sebanding. Itulah kemudian, mengapa kemudian partai-partai berebut untuk menjadi wakilnya Anies? Kadir-kadir diusung, termasuk misalnya dari berapa partai ya, saya tidak perlu sebutkan, itu kan inginnya, oke kita sodorkan Anies, tapi dengan syarat wakilnya dari kita. Itu salah satu juga untuk menjaga hubungan itu kan. Persoalannya adalah, Anies ini kadir siapa sebenarnya sekarang? Kalau Anies memang sudah diwakafkan kerahnya di Jakarta, jadi Anies bukan kadir Nasdem, bukan kadir Golkar, bukan kadir PDIP, kan itu persoalannya. Nah artinya, tinggal partai mengakusisi, mentekover, oke kita jalan sama Anies nih, tapi tolong ambil kadir kita digandeng dong. Oke, tapi mungkin begini ya, pandangan parpol-parpol terhadap Anies itu karena masa lalu Anies yang pernah menjabat sebagai DKI Jakarta begitu, Gubernur DKI Jakarta? Atau ada faktor-faktor lainnya juga? Ya faktornya adalah appropriating pasti, level confidernya terhadap Anies kan juga masih 50% ke atas lah. Artinya kan kalau di atas 50 itu kan rapornya hijau lah, gak kuning, gak merah kan. Nah yang kedua adalah, alasan partai itu kan bandwagon efek. Bandwagon efek itu mereka mengusung yang bakal menang. Mungkin yang bakal kalah. Nah kalau mereka melihat kecenderungan dari elektabilitas patokan parabel itu, yang punya kans untuk menang itu Anies kan gitu. Nah persoalannya adalah siapa yang kira-kira akan mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Itu kan perlu dipersiapkan oleh partai. Nah misalnya Rewon Kamil. Rewon Kamil kan sekarang kaderlin Golkar, diusung oleh Golkar. Nah Golkar menurut logika saya, secara komensens saya, Jawa Barat penduduknya jauh lebih besar dibanding DKI Jakarta. Kemudian prospek kemenangan Rewon Kamil lebih besar di Jawa Barat ketimbang Jakarta. Nah berani enggak Rewon Kamil untuk head-to-head dengan Anies? Kan itu persoalannya. Kalau ini ibaratnya bahasa Minang saya, Siku Cape Siku Lape kan, Siku Cape Siku Tabang. Yang DKI lepas, Jawa Barat lepas. Nah itu kan juga dipertimbangkan oleh Golkar. Cara membaca itu sehingga Golkar membaca. Siapa kira-kira yang akan siap untuk di Jawa Barat Golkar. Sementara Rewon Kamil ini udah pasti jadi gitu. Ada kemungkinan ya per hari ini masih kuat, masih koko lah elektabilitas Rewon Kamil. Nah artinya beliau bertaruh berjudi di Jakarta. Itu yang menjadi pertantangan. Nah PKB sekarang, kemestri dengan CMN kan dekat sekali, bagus sekali. Jadi ini yang kemudian langkah Anies agak lebih maju sekarang adalah karena partai yang akan mengusungnya lumayan relatif lebih banyak. PKB, ada sinyal dari PKS, kemudian PDIP juga mengatakan ini menarik juga untuk dikalkulasi, dihitung ulang, untuk dicermati. Nah yang kedua gini Mbak Rati sama Mbak Sira. Saya melihat 4 bulan yang lalu, saya mengatakan, semua orang mengatakan Anies tidak akan maju pilkada di KI Jakarta. Sebelum pilpres ya. Itu sudah pilpres, mohon maaf. 3 bulan, 2 bulan ya berarti ya. Sebelum kasus PINAL lah. Saya ngomong di TV1 juga, catatan demokrasi. Semua pengamat mengatakan, gak mungkin deh Anies akan maju di KI Jakarta lagi. Karena skala-skala sudah nasional. Karena nurunkan level dia, skala dia sudah terlanjur nasional. Kalau kala gimana? Makin hancur. Saya bilang, kalah itu memang gak enak. Tapi dalam posisi pengabdian, abdi rakyat ya, grade-grade level itu gak ada sebenarnya. Turun-turun level itu gak ada. Jadi sah-sah saja begitu ya. Yang penting menang kan itu saja. Contoh, saya bilang Kofifa. Ibu Kofifa dari menteri, jadi wali kepala daerah. Kemudian ada juga mantan menteri, jadi wali kota banyak. Bahkan ada hormasi Islam yang dari ketua Muhammadiyah, jadi ketua cabang ranting kan ada juga. Jadi gak ada persoalan grade atau level itu turun atau tidak. Persoalannya adalah punya keseriusan untuk menang atau tidak. Itu saja. Mas Ipang, kalau melihat ini kan juga salah satu panggungnya Anis ya. Agar tidak redup gitu ya nantinya kan. Membutuhkan juga posisi di DKI Jakarta. Tapi kalau melihat kan sinyal-sinyal sudah datang dari partai politik. Dari DPW PKB, kemudian juga di penjaringan PDIP juga masuk nama Anis. Kemudian di PKS juga. Kalau sinyal-sinyal ini, apakah Mas Ipang melihat ini juga bentuk sinyal peta koalisi di Pilka? Dan nantinya karena beberapa nama sudah akan mengusung Anis, tapi di sisi lain juga ada Rituan Kamil. Tapi tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di sekitar berikutnya tetap bersama kami di Apa Kamar Indonesia Pagi.